Terima kasih Jadi baru saja kami cek tadi Ke seberang Mencoba bertanya dengan PPK Di keluarga lapasan Ternyata kegiatan Mereka sedang melakukan Kegiatan verifikasi Faktual Calon persorangan Untuk Dewan Perwagian Daerah Republik Indonesia Namun Pelaksanannya akan Untuk Pentarli Nah ini ya Informasi untuk Pentarli Belum Dilakukan Rencananya besok hari PPK Panitia Pemilih Kecamatan Akan melakukan Monitoring Kegiatan Coklit Dan Kegiatan Perpak Calon Pesorangan Dewan Perwagian Daerah Dan Uniknya ya Kalau kita Liputan Atau Ingin melihat Kegiatan coklit Di Daerah Kecamatan Bakumpai Itu harus Menggunakan Ini Perahu Perahu klotok Nah ada beberapa Wilayah disitu Yang Menggunakan Transportasi Air Artinya Masih Belum Terhubung Dengan Daratan Mas Denny Nah mas Denny Gimana rasanya Susur sungai Tadi mas Denny Alhamdulillah Sangat menyenangkan Sangat menyenangkan ya Kegiatan apa Tadi Pian Di seberang pak Ada kunjungan Ke Usaha OMKM Di Kepasan Ketua Anjaman Bahalap Cuma mas Denny Belum memaksimalkan Potensi Ilung Adalah Yang membuat Menjadi meja Dan kursi ya Belum ya Mudah-mudahan Harapan Pian Seperti itu ya Nah ini kan Ini sebenarnya Sampah Tapi sebenarnya Bisa menjadi Bernilai lah Kalau disilap menjadi Meja kursi Sangat unik itu lah Sangat unik Mas Denny Aslinya dimana Di Berambai Berambai lah Kecamatan Berambai Desanya Kalam Kiri Dalam Kalam Kiri Dalam Terima kasih mas Denny Baik Sobat Bepo Selen Kita sambung Liputan kita ya Saya ada di Rumahnya Bapak Arsan Arsan Kita melihat rumah Adat Banjar Ya Cuaca masih hujan ya Pak Jadi berteduh Duduk rumah Vian Pak Siapa maaf tadi Pak Kenalan Pak Arsan Udin Pak Arsan Udin Di Kelurahan Maraban Kota Jalan Panglima Wangkang Boleh masuk lah Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Sobat Bepo Selen Rumah beliau Ini begitu tinggi Nah Kau Lihat nih Atasnya nih Nih Luar biasa Sirapnya Masih sirap lama lah Pak Aslinya Beliau ini ada Dindingnya ini Nah Ada pintunya Dua Wah Mulun Gada masuk Pak Di mukanya Boleh lah Nah Ini ruangan Dalamnya Jadi ada Apa Anjung Ada anjung Kiri Dan anjung Kanan Kalau ini Ini apa Ruang tamu Ruang tengah Dimana lu duduk Pak Silahkan Lu duduk Pak Arsan Bisa dikisahkan Berapa nih Usia rumah Pian ini Kalau rumahnya Mendekati Usia 100 Labih lah 100 lah Tahunnya Karena Pembuatannya itu kan 18 87 Kalau ada salah Pemilik asal siapa ini Jadi Pian Ahli warisnya sudah Buyut Sudah generasi keempat lah Yalah Kalau generasi Pertama Anak Generasi kedua Cucu Neketiga Buyut Cicit Asli Bokumpay Atau Asli Banjar Siapa Kayi Pian ini Datu Pian ini Datu Adrak Nama sini Adrak Bisa Mula rumah Gue nolak ini Ulin seberatan lah Bahannya Kalau bahannya Dari Ulin seberatan Dari kayu Dari kayu Dari kayu Tapi jenisnya Jenis kayu Damar putih Damar putih Tongkat-tongkatnya Di bawah Ulin Ulin lah Tapi keatasnya Ini damar putih Damar putih Kalau tawing Damar putih Kalau jenis Apa Tongkat Lawan Tiang lah Itu ulin semua Apa kayu Pian ini Riwetnya dulu Sebagai apa Beliau nih Pedagang Oh pedagang Kayu Datu Ardak Nih lah Apa dagangan Si Din Usahanya Jenisnya Macam-macam Waktu itu Hasil bumi Mungkin lah Hasil bumi Dibawa Dibawa Kan Karena datu Kecina 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 Dari sana Bawa lagi Bahan dari sana Kesini Dijual lagi Itu Lihat tuh Ada di depan Tadi kan Jadi Cagar budaya Rumah Cagar budaya Istilahnya Kecina Ditulis Di depan Itu Dengan rumah Joglo Kalau rumah Joglo Satuan Istilahnya Saudara Yang disini Disana Oh Ada hubungan Kekerabatan Keturunan Saudara Rumah disini Dengan rumah Joglo Yang dibelakang Saudara Saudara kandung Siapa namanya Yang di Joglo Kurang tahu Kurang tahu Kita yang padat Tuhan Di sebelah sana Masya Allah Jadi ada hubungan Kekeluargaan Unik Rumah Pian ini Ada ukiran Ukirannya Ukiran Banyak Ukiran bunga Bunga Apa ini Menandakan Apa ini Sepertinya Ini Anu Kalau Kalau Ukiran Dimulain Dari tengah Dari tengah Gimana pak Kita geser lah Boleh lah Nah Digeser Dari sini Awal Pembuatan Jadi terus Oh iya Inilah Ini awalnya Coba kita lihat Bunga apa Ya Dan ini Ukirannya Tidak putus Putus lah Iya kan Nah Mengukir Terus sampai Kesana Coba Pian Kedah tahu Ukiran itu Jenis bunga Apalah Kedah tahu Kurang tahu Nah Coba Ini juga Anunya nih Tiangnya 10-10 nih Ada ukirannya Jua Yolah pak Nih Sobat Bipos online Ukirannya nih Antik Oh jadi Kalau di atas Ada ukiran Setiap Ada lampu Ada ukiran Kalau lampunya Udah habis pak Itu udah Lama mana Lampu dengan ini pak Dengan rumah Lampu Lampu ini Yang ada Ini baru Ini barulah Rumahnya yang Rumahnya Ini rumah Adat banjar Kalau Bisa lihat Kayak Di telok Selong pak Kalau Itu berapa pak Tralisnya itu Atau Besi Kayu-kayunya itu Di setiap Jendela Coba kita hitung Pak Coba kita hitung pak Satu-satu pak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sembilan Ganjil Belum pernah Hitung Baru ini Pian hitung Sembilan pak Sembilan Ganjil Dan itu pasti sama pak Sembilan Sembilan Ini sama dengan Di telok Selong pak Kompeten Banjar Satu lagi pak Arsan Kalaunya di Apa namanya di band tadi Yang sebelahnya Anjung 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 kanan Untuk kamar siapa pak Kalau anjung Itu kan dulunya Tempat keluarga Jadi Keluarga 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 Anjung kanan Anjung kiri Anjung tengah Yang di tengah Kosong Buat keluarga Semuanya Ada Di dapur itu Ada lotengnya lah pak Kalau di dapur Ada loteng Kalau ada gesan Anak gadis Pingitan gak ya Kalau gadis Pingitan itu Ada kamar Di belakang mulai Di belakang Oh jadi ini ada lagi Sambungannya Sesudah anjung Ada kamar Masih ada itu Masih ada Masih digunakan Untuk pingitan Gadis Kadalah Itu dulu ya Dulu Dulu Ini dilakukan Kamar guringnya Oh Baik pak Arsan Terima kasih banyak Sudah menerima Ulun Ya lho Untuk Penangnya Mengenali Kata pada Bepos Rumah adat banjar Bubungan tinggi Betul Nah sobat Bepos online Inilah rumah adat banjar Bubungan tinggi Kami hanya bisa Sampai ruang tamu ya Karena kalau sudah Ruang dalam Itu privasi Bener Kita Cukup disini saja Jadi kalau misalnya Warganet Atau Bepos online penasaran Datang saja Ke rumah Pak Arsalan Arsalan Di Jalan Panglima Wangkang Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Baritukwala Nah Sebutannya juga Disini K Kampung Tengah Ini kampung Terkenal Jadi di jajaran ini Juga ada Rumah Joglo Dan ada Makam Waliullah Cucu Datuk Seh Kelampayan Abdus Abus Abus Cucu Berarti Generasi ketiga Dekat benar Demikian laporan Muhtar Wahid Dari Kabupaten Banjar Terima kasih Sampai ketemu Di liputan berikutnya Baga Sampai Tengah 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 Tengah